23 Desember 2020 pagi jam 9 lewat tanam buncis, ini media kokopit yang sudah saya rendam semalaman lembakan seperti ini dengan air baku, saya gunakan air hujan setiap pagi hingga benih tumbuh langsung saya tempatkan di area ini terkena sinar matahari dari jam 7 pagi hingga jam 12 siang 26 Desember 2020 sore jam 5, pindah tanam tempatkan di netboard minimalis langsung saya tempatkan di mini GH, labe mix daun PPM 400 PH kisaran 6 area ini terkena sinar matahari dari jam 7 pagi hingga jam 5 sore persiapan tempat tanam, saya gunakan box styrofoam bekas seperti ini ukuran 60 x 40 cm kurang lebih saya lapisi dengan terpal yang bagus, terpal tarpaulin ini auto pot alawina, saya tempatkan dengan diberi penyekat dengan tipe PVC ukuran 4 inci tinggi kurang lebih 8 cm sudah saya potong seperti ini modelnya fungsi auto pot alawina adalah pengairan otomatis dengan genangan tetap kurang lebih 1,5 hingga 2 cm genangan air baku dalam hal ini saya gunakan air hujan lalu di samping box styrofoam ini sudah saya beri lubang tinggi kurang lebih 3 cm sedikit di atas genangan air auto pot alawina saya beri 2 lubang jikalau hujan, air berlebih akan keluar lewat sini sekarang saya isi dengan media tanam ini namanya hidroton sudah saya isi penuh dengan media hidroton saya jelaskan kembali media hidroton ini untuk pemakaian jangka panjang sangat menghemat biaya menanam bahkan saya perkirakan untuk pemakaian lebih dari 10 tahun pun selama dirawat dengan benar media hidroton ini masih bisa digunakan terus menerus sekarang saya beri penutup tutupnya saya lapisi dengan plastik musa di pinggirnya saya beri lubang untuk sirkulasi udara seperti ini lubang-lubang kecil saja untuk lubang tanam berapa banyak untuk satu box styrofoam untuk satu box styrofoam itu tergantung jenis tanaman yang ingin ditanam 3 Januari 2021 pindah tanam saya tempatkan selang tepat mengenai rock wool bagian bawah saya tempatkan selang mengenai akar seperti ini baru diisi dengan hidroton selesai pindah tanam saya beri tetes 1 titik dengan kode D6 ini sudah saya ikat tali untuk kerambatan area ini terkena sinar matahari dari jam 9 pagi hingga jam 5 sore saya punya 3 suplemen yang disemprot ke batang dan daun tanaman ini JPT hantu organik kalsinit dan epsom salt jadi ini saya campur ke 5 liter air cara campurnya yang ini sebanyak 10 ml ke 5 liter air kalsinit 2 sendok 2 sendok epsom salt 2 sendok makan jadi ini tidak diberikan sekaligus saya semprot secara bergilir setiap minggu dan diulangi berurutan jadi misal ini minggu saya mulai minggu pertama dengan CPT hantu minggu minggu kedua dengan kalsinit minggu ketiga epsom salt lalu minggu keempatnya saya ulangi lagi dari awal seperti itu 25 januari 2021 pagi jam 7 lewat sudah berbunga mulai hari ini saya beri AB mix buah dengan rincian sebagai berikut 31 januari 2021 6 5 6 6 6 6 6 6 Februari 2021 Pagi jam 7 lewat Panen Pagi jam 7 lewat Kalau mau makan muda Panen yang lebih kurus Yang lebih kecil Seperti ini Sekarang saya akan sekalian Panen tomat Ini tomat Dataran rendah Tomat sayur Rasanya agak asam Cocok sekali Untuk dibuat saus tomat Sudah 2 tahun lebih Saya tidak Usah beli tomat Saus tomat botolan Saus tomatnya saya buat sendiri Dari tomat segar hasil kebun Satu pohon ini cukup jago berbuah Kemarin saya coba hitung Satu pohon buahnya ada sekitar 40 lebih Ini diatasnya tumbuh lagi Berbuah lagi yang kecil-kecil Jadi saya perkirakan Satu pohon ini bisa berbuah Sekitar 50 hingga 60 buah Ini insect track Cukup efektif Hamanya terperangkat Sekitar 70% Puas sekali menanam tomat Jenis ini Saya rutin 2 tahun belakangan ini menanam tomat Jenis ini Jadi Selalu ada yang bisa saya panen Selamat menikmati Nah ini hasil Panen tomat Dan beberapa buncis Saya closing Untuk menanam buncis Jika buncis ini dirawat dengan baik Akan bisa dipanen terperangkat Akan bisa dipanen terus menerus Hampir setiap hari Selama 2-3 bulan ke depan Sekian sobat tentang menanam buncis Syukur kepada Tuhan Berhasil hingga panen Jika Tuhan mengizinkan Sampai jumpa lagi di episode menanam lainnya Sampai jumpa lagi di episode menanam